Kisah para Rasul, Pasal 27 Perjalanan ke Roma Akhirnya diadakanlah persiapan untuk mengirimkan kami ke Roma dengan kapal. Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan ke bawah pengawasan Julius, seorang perwira pasukan Kaisar. Kami berangkat dengan kapal yang akan singgah di beberapa tempat sepanjang pantai Mesir. Perlu saya tambahkan bahwa Aristarchus, seorang Yunani dari Thessalonica, ikut serta. Keesokan harinya, ketika kami singgah di Sidon, Julius sangat baik hati terhadap Paulus dan membolehkan dia naik ke darat berkunjung kepada sahabat-sahabat yang menerimanya dengan baik. Ketika kami berlayar lagi meninggalkan tempat itu, bertiuplah angin sakal sehingga kami terpaksa berlayar ke sebelah utara Siprus di antara pulau itu dan daratan, menyusur pantai Provinsi Kelikia dan Pamphylia. Kami tiba di Mira, di Provinsi Kelikia. Di situ perwira kami mendapat sebuah kapal dari Alexandria yang akan bertolak ke Italia, dan ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari, kami berlayar dengan susah payah dan akhirnya kami mendekati Knidus. Tetapi angin bertip demikian kencangnya, sehingga kami terpaksa menyeberang ke pulau kereta, melewati pelabuhan Salmone. Setelah dengan susah payah melawan angin dan sedikit demi sedikit bergerak menyusur pantai selatan, sampailah kami di pelabuhan indah dekat kota Lasea. Kami tinggal di situ beberapa hari lamanya. Waktu itu menjelang akhir tahun dan cuaca sangat berbahaya untuk pelayaran jarak jauh. Paulus berbicara kepada pimpinan kapal mengenai hal ini. Saudara-saudara, katanya, kalau kita meneruskan perjalanan, pasti kita menghadapi bahaya. Mungkin kita kandas, kehilangan muatan, mengalami cedera, dan bahkan kehilangan jiwa. Tetapi para perwira yang bertanggung jawab atas orang-orang tahanan lebih percaya kepada nakoda dan pemilih kapal daripada kepada Paulus. Karena pelabuhan indah merupakan pelabuhan yang tidak terlindung dan tidak cocok untuk melewatkan musim dingin di situ, maka kebanyakan awak kapal menyarankan agar meneruskan pelayaran menyusur pantai dan berusaha mencapai kota Phoenix di Pulau Kereta untuk melewatkan musim dingin di sana. Phoenix adalah pelabuhan yang baik karena terbuka hanya dari arah barat laut dan barat daya. Ketika itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Nampaknya hari sangat baik untuk mengadakan perjalanan. Maka mereka pun membongkar sawah, lalu berlayar menyusur pantai Pulau Kereta. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba cuaca berubah dan angin badai, disebut angin timur laut, melanda kapal kami dan meniupnya ke tengah laut. Mula-mula awak kapal berusaha mengarahkan kapal ke pantai, tetapi sia-sia. Akhirnya mereka menyerah dan membiarkan kapal di bawah angin. Kami berlayar di balik pulau kecil bernama Kauda dan di situ, dengan susah payah, kami mengangkat sekoci yang ditarik di belakang kapal. Mereka melilitkan tali temali melingkari kapal untuk memperkuatnya. Karena takut terdampar pada pasir terapung di pantai Afrika, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terombang-ambing. Keesokan harinya, karena badai semakin hebat, awat kapal membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat derek dan semua benda yang dapat mereka buang. Badai mengamuk terus berhari-hari lamanya, sehingga akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri. Sudah beberapa hari lamanya kami tidak makan, tetapi akhirnya Paulus berdiri di tengah-tengah awak kapal, lalu berkata, Saudara-saudara, seandainya nasihat saya diturut dan kita tidak meninggalkan pelabuhan indah, kita tentu terhindar dari segala kesulitan dan kerugian ini. Tetapi tetaplah bertabah hati, sebab tidak seorangpun di antara kita akan binasa, meskipun kapal ini akan tenggelam. Karena tadi malam, datang seorang malaika dari Allah yang saya sembah, karena saya adalah miliknya. Ia berdiri di samping saya, dan berkata, Jangan takut, Paulus. Engkau pasti akan menghadap Kaisar. Lebih daripada itu, Allah telah mendengar permohonanmu dan akan menyelamatkan semua orang yang berlayar bersama dengan engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, karena saya percaya kepada Allah, segala yang difirmankannya pasti terjadi. Namun kita akan berdampar di sebuah pulau. Pada tengah malam, ketika kami terombang-ambing di Laut Adria, setelah dilandai badai 14 hari lamanya, para pelaut merasa bahwa mereka mendekati daratan. Mereka mengukur dalamnya laut, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka mengukur lagi, dan ternyata air 15 depa dalamnya. Mereka tahu bahwa kapal mereka akan segera terdampar ke pantai. Karena takut kandas pada batu karang di tepi pantai, mereka pun membuang empat buah sawuh di buritan, dan mengharapkan Fajar segera menyengsing. Beberapa orang pelaut bermaksud melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci, berpura-pura hendak membuang sawuh di haluan. Tetapi Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, setiap orang harus tinggal di kapal. Kalau tidak, kalian semua akan binasa. Lalu prajurit-prajurit memutuskan tali sekoci, dan sekoci itu jatuh ke laut lalu hanyut. Ketika hari menjelang pagi, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Sudah selama dua minggu saudara sekalian tidak makan apa-apa, katanya. Sekarang makanlah untuk menjaga kesehatan, karena tidak seorang pun di antara saudara akan binasa. Kemudian ia mengambil roti kering dan mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, lalu mulai makan. Semua orang merasa lebih besar hati dan mulai makan. Jumlah orang yang berada di kapal ialah 276. Sesudah makan, para awak kapal memperingan kapal dengan membuang semua muatan gandum ke laut. Ketika hari sudah siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya, tetapi mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka ragu-ragu apakah dapat berlayar di antara karang-karang itu. Lalu mendamparkan kapal itu ke pantai. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba. Setelah memutuskan tali-tali sawah dan membiarkan sawah-sawah itu di dalam laut, mereka menurunkan kemudi, memasang layar topang, lalu mengarah ke pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan kapal itu kandas. Haluannya terpanjang kukuh. Sedangkan buritanya hancur di landa gelombang yang dahsyat. Para prajurit menyarankan kepada atasan mereka agar para tawanan dibunuh supaya tidak melarikan diri dengan berenang ke darat. Tetapi Julius ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, saran mereka ditolaknya. Semua yang dapat berenang diperintahkannya supaya terjun ke laut menuju darat. Selebihnya agar berusaha menyusul ke darat dengan menggunakan papan dan pecahan-pecahan kapal. Dengan demikian, semua tiba di darat dengan selamat.